Terima kasih telah menonton 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 Terus nanti bisa nyatakan, oh ini amanat-amanan itu, ini sebelum itu, sebelum itu, nah karena itu literasi itu sebenarnya berdayanya akal. Uripe, murupe, hati, ujungnya adalah hati, itu akal budi, jawabnya akal budi, karena akal budi itu dari udara lain, itu siasya akal, karena akal itu kalau di dalam Jawa itu lapis yang masih rendah. Ada yang, akal yang sudah menang di dalam lagi, sukma, yang intinya bagaimana sukma kita itu bisa mendetir kita secara gratis kreatif, tapi tetap almasannya adalah baca tulis. Jadi di dalam kegiatan literasi itu sebenarnya, mohon maaf, sekarang ini kan terbatas ya, ruang meramin, misalnya guru, supi, ibu, menulis. Lalu saya ngomong sempong, saya ngomong sempong. Jadi kalau ada-ada bantanya, saya menggunakan literasi, gunakan apa, kopi janggung, ekstor, itu ya kegiatan literasi. Tapi literasi, tapi literasi baru, literasi fungsional. Waduhannya ya kok, ini kan mikir, mikir itu ditulis, ditulis terus uang mojo, di sebagainya. Ini ya literasi. Yang dikembangkan oleh kawan kita dari Tenggara itu kan begitu. Kopi janggung sasetan. Ekspor miliaran sih, silahkan ya. Kopi janggung sasetan. Dibasasasetan ekspor. Dikai montro jaman sasetan. Bisa menemukan penyakit diabetes. Wusss! Mau kasih. Mau sayang apa? Penyakit ngerasa. Bimung apa? Menyari, kopi janggung. Biar ya, biar. Gak bisa mengiru. Wah, apa kopi gempul. Satu po. Dan ternyata ada yang juga begitu. Kopi gempul. Apalagi, kopi gempul ini luweh sehat. Timbang kopi luar. Kopi janggung ini luweh halal timbang dari kopi luar. Nah, kopi luar karena kotorannya luar. Nah, kopi janggungnya juga dari kotoran hewan. Tapi intinya ini. Jadi bukan sekedar bebas dari ketahulu, bebas dari angka-angka. Tapi lebih dari itu adalah bisa melakukan sesuatu. Menghasilkan sesuatu berdasarkan, didasarkan pada bacaan atau tulisan itu. Nah, makanya kita terseregional loh. Saat saya mau nge-biasa, saya tidak tahu. Apalagi kalau di janggung raya. Kalau di janggung raya. Kalau di janggung raya. Jangan terseregional. Di kamar katanya, dia berasal. Satu ini, kita berasal. Kita bisa terseregional. Untuk WA atau DWG. Dan saya tahu apa ini. Saya sekeluar, saya seperti yang jadi. Saya akan mengatur. Apa itu? Tak, merek. Tapi ya bagitulah. Memang jabatnya. Denggungkir, abang, ada yang. maka kalau menurutnya, Uri Beberaya Pak Guyupan ya itu Pak Guyupan, ya itu Pak Guyupan ya itu Pak Guyupan, ya itu Pak Guyupan ya itu Uri Beberaya, Arunco Pak Guyupan tapi ya gak apa-apa, terus-terus-terus intinya itu, ini kasih keterampilan-keterampilan jadi ini melingkat saja, intinya literasi itu fondasi itu bisa berpikir kritis kreatif, inovatif, membaca, menulis nah, berpikir kritis kreatif, inovatif itu benar-benar nah, berpikir kritis kreatif itu bisa memenang benar gak, benar tapi kita sering mencet saya contohkan dengan Pak Guyupan kemarin Pak Sumpah berpikir di pesan Pak, ini ada surat ini saya rasa dijawab, surat buddha surat buddha, yaudah Pak Pak bantu dekan satu fakultas psikologi itu minta jawaban, Pak jawaban kalau minta, Pak Guyupan, Pak Alam bisa gak usah dijawab tapi minta, Pak nah, dijawab pilih, terus alamatnya yang salah terpusatnya berpikir, 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 menentukan pertanyaan yang salah tidak akan pernah menghasilkan jawaban yang benar kalau pertanyaannya ini salah dijawab, itu masalah padahal jawaban yang benar saja belum tentu menghasilkan jawaban yang benar tapi dijawab tetapi dijawab itu biasa itu kalau gerombol-gerombol karena akan memiliki jagungan jagungan di luar keluarga disana itu itu biasa saya kalau pulang menantar ayah saya pulang ke desa di gunung itu masih ada zaman saya itu saya mau filosofis bicara tentang hidup sekarang kan tidak baru bicara tentang mofkong atau tidak ya saya sudah pernah tahu kalau sudah tidak pernah mengamati anak saya jaman saya itu jaman yang berbeda dengan jaman anak-anak itu karena jaman saya ideologinya harmoni karena itu yang dipentingkan adalah kepastian dan kejelasan ternyata generasi meridian itu justu tidak memperlukan harmoni tidak memperlukan kepastian dan kejelasan saya saya jadi teringat masa muda ketika memproduksi kata-kata buanan ini dua hari lalu dua hari lalu dua hari lalu saya mampir ke teman-teman di kelas usaha kafe di depan itu ada papan pures salah satu petikan larik pisi saya rindu adalah rindu salah halaman langsung mas izin kita gari kaos kita gel ayo video selesai selesai kalau kita tambahin itu masih teknik sih baga-teman ada reo saya lupa oh iya kenangan itu itu hafal kalau jangan mampu makanya banyak aku gak mampu ternyata polanya itu izinkan aku menikahi kiri aku tok ibu selalu bersama aku akhir makanya itu gak pasti aku siap kalau kalau panita yang paling mengerti kalau kalau panita yang paling patah menunggu ketidakpasti yang jari siiii oh iya masa ini kalau sesuai itu ini ini kalau saya menanggapi penanggapi mereka lalu penilaian kemudian menutuskan tidak sudah dibuat seperti ini itu tidak mungkin pakai generasi saya dengan generasi saya coba saya dapat istri saya pergi rumah tapi istri saya senang sekali pemisi saya jubahnya kalau murus wajar sekali wajar sekali dan baik terakhir kalau memang Alhamdulillah tempatku pulang selepas menembara jujur yang sebuah sampai dan bantuan-bantuan silahkan panjang wajar itu senang anak sekarang anak saya tidak 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 penanggapi menciptakan sesuatu yang Saya kira setiap zaman punya cowoknya masing-masing ini kan? Nah, itulah sebabnya sekarang juga terjadi. Saya baru mempunyai jawaban yang lama tidak saya tunjukkan di India. Mengapa sekarang hiraki kebahagiaan itu? Orang yang paling bahagia di Indonesia ini adalah pertama orang.